Rahayu, selamat bertemu di channel Abdi Hasan Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai agama yang bisa membuat majunya bangsa. Sebuah bangsa atau manusia pada umumnya itu memang perlu memiliki keyakinan. Dan dalam berkeyakinan kepada Tuhan itu memiliki berbagai macam tata cara ibadah. Tata cara ibadah atau sembahyang itulah yang terkait dengan agama. Ada beragam tata cara ibadah atau tata cara sembahyang di dalam beragam agama antara agama Kristen dengan agama Islam. Tata cara bersembahyang kepada Tuhan bisa berbeda. Berbeda antara agama Hindu dengan agama Buddha juga berbeda. Antara agama Hindu dengan Islam juga berbeda. Dan demikian pula dengan para penghayat kebatinan Jawa memiliki tata cara yang berbeda juga. Sekarang permasalahannya ketika para penghayat kebatinan Jawa ini dipinggirkan tidak disebut sebagai agama. Sebagai orang yang beragama dengan tata caranya itulah yang membuat bermasalah. Ada banyak alasan memang. Jadi kalau kita melihat undang-undang yang mengatur tentang agama, enam agama yang ada sekarang itu sebenarnya berasal dari peraturan pemerintah nomor satu tahun 1965 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sudah lama sekali kan itu. Di situ disebutkan pemerintah mengakomodasi enam agama karena enam agama itu terkait dengan banyaknya pemeluk dan kesejarahan begitu. Nah akhirnya agama yang diakomodasi itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu. Dan dijelaskan pula dalam peraturan pemerintah itu bukan berarti pemerintah tidak mengakui agama-agama yang lain seperti agama Suruh Aster, agama Yahudi itu diakui oleh pemerintah juga begitu. Sekarang ketika yang disebutkan agama Suruh Aster, agama Suruh Aster, dan lain-lain tadi itu dan lain-lainnya itu apakah termasuk ajaran-ajaran Jawa, agama-agama Jawa, itu yang bermasalah. Seperti agama Buddha Jawa Wisnu, para pemeluk Buddha Jawa Wisnu tidak merasa bahwa yang dipeluk itu bukanlah sebuah penghayat, tapi ini adalah agama. Dan dari kesejarahan, bahkan ada beberapa pernyataan dari Kemenkumham, macam-macam begitu, yang dilakukan oleh pemeluk Buddha Jawa Wisnu itu ditulis sebagai kegiatan dari sekte Waisnawa. Nah, sekte Waisnawa sendiri itu, aliran Waisnawa itu sudah ada sejak era Majapahit. Mbu Prabaca menuliskan dalam Kakawin Negara Kertagama, ada Tri Paksa. Tri Paksa itu adalah agama Siwa, Buddha, dan Waisnawa. Nah, sekte Waisnawa inilah yang kemudian menjadi Buddha Jawa Wisnu di Jawa pada saat ini, begitu. Sekarang, ketika kemudian sekte Waisnawa itu menjadi agama yang ada di Jawa, apa bukti kesejarahannya kalau menurut peraturan ini? Bukti kesejarahannya, ya itu tadi di Pupra Panca tadi. Bahwa ketika kemudian Majapahit runtuh dan pemerintahan itu berganti menjadi Kesultanan Demak, kemudian mayoritas masyarakat itu berubah menjadi beragama Islam, ada beberapa orang yang masih melaksanakan kegiatan dari sekte Waisnawa ini, karena itu terkait dengan kehidupan dan keyakinannya terhadap kehidupan, begitu. Yaitu pemujaan terhadap Dewi Sri pada masyarakat petani. Ketika Dewi Sri itu adalah sosok istri dari Dewa Wisnu, ya maka di Buddha Jawa Wisnu itu ya terkait dengan para petani yang ada di Jawa ini, dan terutama di Jawa Timur. Ada satu catatan kesejarahan lagi, yaitu dari naskah Pangeran Wangsakerta di Cirebon sekitar tahun 1600-an. Ketika Pangeran Wangsakerta itu mengadakan pertemuan, itu diundanglah para pemuka agama. Pemuka agama disebutkan ada yang dari agama Arabia, ada yang dari agama Buddha itu diwakili dari Jawa Tengah, dan dari Jawa Timur diwakili oleh agama Wisnu. Jadi kalau sampai sekarang pemeluk Buddha Jawa Wisnu itu banyak ada di Jawa Timur, maka ya tidak ada masalah. Di dalam agama yang terkait dengan spiritualitas itu, disebutkan tadi ya dari kesejarahan, dan yang kedua itu adalah jumlah pemeluknya yang banyak. Nah sekarang ini yang bermasalah, karena di Buddha Jawa Wisnu sendiri tidak ada keinginan untuk memperbanyak pemeluk. Yang ada itu adalah keinginan untuk meningkatkan kualitas daripada pemeluk itu tadi. Jadi yang sudah ada itu dari pemeluk Buddha Jawa Wisnu, yang penting adalah kualitasnya. Kalau ada pemeluk Buddha Jawa Wisnu yang tidak berkuat kualitas, selalu mengacau, selalu menang sok menang sendiri, selalu sok benar sendiri, nyalakan ini, nyalakan itu, maka itu yang akan menjadi pengacau di Buddha Jawa Wisnu. Jadi bukan terus kemudian kuantitas, tidak masalah mau umat itu sedikit atau tidak. Yang penting adalah kualitas. Kualitas, walaupun sedikit tapi berkualitas, terbukti, punya bukti peran di dalam masyarakat, punya bukti guna di dalam masyarakat, punya bukti telah melakukan kesampurnaan yang ngurib, tidak merugikan masyarakat, dan tidak merugikan diri sendiri, maka itu yang perlu dikembangkan dan dirawat untuk bersama-sama berkembang di Buddha Jawa Wisnu. Sama sekali di dalam beragam hal-hal yang saya telah, dari kitabnya pun tidak ada, urusan bahwa ini harus disebarkan, tidak begitu. Intinya, kitab Wedo Joyo Sampurna sendiri itu berbeda dengan kitab Weda. Wedo Joyo Sampurna itu memuat tentang mantra-mantra dan tata aturan untuk semedi, atau Pujo Samedi, kalau Samedi itu adalah sama dengan meditasi ya, Ning, begitu kalau Pujo Samedi itu nyenyungun kepada Gusti. Ini sekarang, ada yang mengatakan bahwa, atau, ya sudah kalau Buddha Jawa Wisnu itu pengadut ajaran Waisnawa, kenapa tidak masuk Hindu saja? Masalahnya, justru agama Hindu ini, istilah baru, menurut saya di Weda sendiri, tidak tercantum, bahwa yang disebarkan itu agama Hindu. Setahu saya juga dalam sejarah, yang menamakan agama Hindu itu adalah orang-orang Eropa, untuk para pemuja dewa-dewa yang di India, terus kemudian disebut, yang ada di, apa itu, sungai Indus, Hindustan begitu, akhirnya disebut sebagai, pemuluh agama Hindu. di agama Hindu sendiri, saya kira, memang kenapa kalau terus kemudian, ada agama Waisnawa, ada agama Siwa, ada agama Ganapati, ada agama Hari Krishna, misalkan begitu. saya kira tidak ada masalah. Kenapa terus kemudian harus selalu dikumpulkan di dalam sebuah kesatuan begitu? Memperibadanya beda. agama Siwa dengan agama Waisnawa sendiri itu, pertama, berbeda tata caranya, dan kedua, berbeda untuk fokus atau tujuannya. Fokus utamanya memang kepada Tuhan. Tetapi, yang memuliakan, atau yang aliran Siwa Istis itu, pada sifat Tuhan yang terkait dengan, kesaktian dan kekuasaan, yaitu untuk pelebur. sedangkan yang aliran Waisnawa itu, pada sifat Tuhan yang terkait dengan, peranatan, pemeliharaan, yang di sini senang dengan kekuasaan, yang di sini senangnya dengan kehidupan yang, ayam tentrem, gemaripah lojinawi, tata tentrem kartoraharjo, gitu. Jadi, sudah berbeda begitu. Terus kemudian, ketika di aliran Siwa Istis itu, memuliakan, apa itu, yang betara Siwa, begitu ya, Dewa Siwa, betara Guru ini, saktinya, jadi kesaktiannya, itu, pada betari Durga, begitu. Sedangkan di, aliran Waisnawa, yang memuliakan, yang betara Wisnu, saktinya, yang membawa kesuburan, itu adalah, betari Sri, yang betari Sri. Jadi, ini bisa berbeda. Ya, terserahlah, kalau terus kemudian, sama sajalah, betari Durga, dan betari Sri ini, ya, itulah, saya kira, setiap, orang bisa memiliki pendapat masing-masing. Jadi, misalnya saja, antara agama Islam, dengan agama Kristen, begitu, saya melihat juga, fokus pada sifat Tuhan, yang berbeda. Misalnya, di agama Kristen, yang cenderung pada kasih sayang, sedangkan di agama Islam, itu mungkin cenderung pada, rasa kesempurnaan, begitu. Bisa berbeda, seperti itu. Pada dasarnya, semuanya, muja Tuhan yang esah, Tuhan yang satu. Tetapi, fokusnya itu, selalu pada, salah satu sifat Tuhan, sesuai dengan karakter, dari manusia, yang cocok. Sehingga, ketika ada manusia, yang lebih cocok, dengan kasih sayang, daripada, merasa sempurna tadi, ini, manusia ini memilih, memeluk agama Kristen. Tetapi, yang ini tidak penting, kasih sayang, yang penting adalah, kesempurnaan. Jadi, yang tidak sempurna, ini, dianggap, apa itu, tidak bagus, begitu. Ya sudah, dia akan memilih, agama Islam. Jadi, saya kira, kondisinya seperti itu, mengenai agama ini. Terus, kemudian, juga, membahas tentang, keyakinan itu, kalau di, budaya, akhirnya saya membahas budaya ya, karena saya, orang Jawa, yang saya ketahui itu, adalah budaya Jawa, terus, kalau tadi, di dalam, Buddha Jawa Wisnu, misalkan, ada dua hal, ada semeti, dan pujo semeti itu tadi, itu istilahnya, kalau diilmiahkan itu, yang semeti itu, terkait dengan, aspek spiritual, sedangkan, pujo semeti, terkait dengan aspek metafisik, nah, di dalam, tata cara, yang dilakukan oleh, Buddha Jawa Wisnu, dilakukan dua hal tadi, jadi pertama kali, sembah sungke mulun, dumateng gusti, nah itu, yang betul, wisnu, begitu, itu, itu hal-hal yang metafisik, hal-hal yang metafisik, kemudian, diam, semeti, semetinya, seperti yang ada di wayang-wayang itu, yang disebarkan itu ya, nutupi babahano wasongo, lubang sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, bubur dan maluan, mandeng pucueng grono, memandang, ujungnya hidung, jadi ini ada hidung, ini ujungnya, disini mandeng pucueng grono, sidakep saluku tunggal, sedekat begini, saluku tunggal itu, menggunakan kakinya, setengah teratai, atau half lotus, lalu, kemudian, gondo, larasing indrio, dan, gondo, rat gondo, larasing hati, jadi, baunya, gondonya itu, keselarasan, daripada, jiwa, dan keselarasan, daripada, sukma, jadi jiwa itu, ada pada pikiran, sedangkan, sukma, itu ada pada penelahan hati, pada alam bawah sadar, oleh karena itulah, ada rumah sakit jiwa, tidak ada rumah sakit, sukma, karena, yang sakit itu, pikiran, tidak pernah hati itu sakit, ketika hati ini, dikuasai pikiran, itu yang menjadi sakit, tapi kalau pikiran dan hati, bisa menjadi selaras, orang akan menjadi sehat, nah sekarang, apakah di agama-agama, yang lainnya itu, juga terkait dengan aspek spiritual, dan metafisik itu tadi, di ajaran Jawa, yang paling penting itu, adalah aspek spiritualnya, semedi yang rutin, kuasa mutih, terus kemudian, laku batin, tidak boleh, itu berusaha menjadi manusia utama, yang rendah hati, semua-semua ajaran Jawa lah, begitu, ojo dume, begitu, terus ojo gumunan, terus ojo rumong so iso, iso luwe, becek iso ngerumpang sani, nah begitu tuh, itu laku batin, yang dilakukan, begitu, ngurangi mangan, ngurangi turu, misalkan begitu, itu laku batin, yang dilakukan, itu aspek spiritual, kalau kemudian, aspek spiritual ini, rutin dilakukan, maka aspek metafisik ini, yang akan muncul, aspek metafisiknya, dilakukan dengan standar, ketika, pujo semedi tadi, tetapi, ketika ini, spiritualitasnya sudah kuat, maka akan muncul, aspek metafisik, yang berubah dawuh, atau sasmito, atau petunjuk, dari, gusti, engang murboani, seso, kebanyakan, ya termasuk, para spiritualis Jawa, begini ya, yang belum matang, begitu, spiritualitasnya, tidak lagi dilakukan, tidak gentur, semedinya, tidak rutin, puasa buti, tidak lagu batin, seenaknya sendiri, selalu, apa itu, sok menang sendiri, kesana, kesini, menipu, merugikan orang lain, malas, tidak mau bekerja, apa-apa gitu, tetapi, terus kemudian, merasa bahwa, atau seakan-akan, dia, ya merasa aja lah, dia merasa, selalu mendapatkan, petua gaib, secara metafisik, ini yang keliru, Mbak Legino selalu bilang, sholah bohwonewong, katon, enggak, kalau dia ngomong, bahwa dia, mendapatkan hal metafisik, tetapi tingkah lakunya, itu tidak, mencerminkan, kegiatan spiritual, maka, bisa jadi, metafisiknya itu, hanya imajinasi dia saja, dan bahkan, bukan imajinasi, karangan, yang tujuannya, untuk, kepentingan dia sendiri, jadi begitu, caranya melihat, mengenai, spiritual, dan metafisik, kembali lagi, apakah memang, agama-agama itu, seperti itu, keyakinan terhadap, keajaiban, para penyebar agama, itu, merupakan aspek metafisik, jadi ada orang, seperti Pubarada, bisa membelah, Pulau Jawa, dengan gendi, begini, ini aspek metafisik, ini, silakan diakini, dan, bisa juga, dianggap itu, Sanepo, membelah dengan gendi, menganggap, anggapannya, bahwa membatasi, dengan sungai Brantas, tadi, antara, kerajaan Jenggolo, dan Kediri, begitu, lah, permasalahannya, ketika, ini, budaya, di Jawa, mengenai, Pubarada, yang membelah sungai itu, tertulis, di era Majapahit, tahun, 1200, terus, kemudian, di Arab, ada, Nabi, yang bisa membelah, laut, sekarang, orang, akhirnya, lebih, apa ya, bersikap, tidak adil, artinya, begini, Pubarada, itu, omong kosong, tetapi, kalau, Nabi Musa, yang bisa membelah, laut ini, itulah, yang kejadian, sebenarnya, nah, ini kan, tidak adil, namanya, begitu, jadi, adilnya itu, kalau memang mempercayai, bahwa Nabi Musa, bisa membelah laut, seharusnya, dia juga, ikut mempercayai, bahwa, Pubarada, bisa membelah, sungai, Pulau Jawa, dengan menjadi sungai berantas, kalau memang, tidak mempercayai, bahwa, Nabi, apa itu, Pubarada, itu, membelah, Pulau Jawa, dengan sungai berantas, tadi, dan itu, dianggap sanepo, kiasan saja, ya, adilnya, ya, tidak mempercayai, bahwa Nabi Musa, bisa membelah, laut merah, dan itu, dianggap sanepo, juga, kiasan, begitu, ini, pertimbangan, antara, pemikiran, atau akal sehat, begitu, keadilan, gitu, ketika, budaya, di Jawa, yang lestari, sejak zaman Majapahit, itu, tidak dipercayai, mengenai Pubarada tadi, dan budaya dari luar Jawa, justru, yang diakini dengan kuat, sebagai, budaya yang benar, nah, itu yang saya kira, tidak akan bisa membuat, kejayaan sebuah, bangsa, akal sehat, tidak jalan, karena kita akan selalu, meminggirkan, merendahkan, budaya, nenek moyang kita sendiri, sedangkan budaya, dari luar, Nusantara ini, yang kemudian, justru, dianggap, apa, diagung-agungkan, gak tahu nanti, kalau ada orang, yang terus kemudian, protes, menganggap, saya itu melakukan, penistahan agama, terhadap Nabi Musa, saya sendiri, tidak, mendiskreditkan, tentang, keberadaan Nabi Musa, ini, hanya, telah, ah ya, orang, berhak, percaya, dan tidak, terhadap, kejadian, metafisik, yang ada, di dalam agama, dalam, agama, aliran siwa, yang di Peluk Majapahit, ada, kejadian, metafisik, tentang, bubarada, atau, pusi di mantra, yang bisa, membelah, apa itu, Bali, Pulau Bali, dan Jawa, ketika saya bertanya, kepada teman di Bali, ada dua, yang menjawab, ada yang bilang, bahwa, itu adalah kejadian, sebenarnya, tapi ada yang bilang, bahwa, itu adalah, kiasan, begitu, jadi, saya kira, itu, lebih beragam, dan lebih bisa, mendewasakan, tidak ada, pemaksaan, kalau orang, terus kemudian, apa itu, menganggap, atau memiliki konsep, sesuai dengan, keyakinan, dan kemajuan dirinya, sendiri, tidak ada, masalah, justru, kalau yang ada, di ajaran Jawa, aspek, metafisik itu, bukan, untuk, dipakai, meyakini, penyebar agama, misalkan, begitu, misalnya, ya, di, ajaran, Budhojawi Wisnu, yang disebarkan oleh, Kanjeng Romorsi, Kusumodewo, saya tidak pernah, melihat, di dalam kitab-kitab, Budhojawi Wisnu, yang menunjukkan, kesaktiannya, Kanjeng Romorsi, Kusumodewo, tetapi, justru, kesaktian itu, akan didapat, oleh pemeluk, yang rajin, dan taat, untuk melakukan, akan mendapat, Dawo, akan mendapat, Sasmito, akan mendapat, Warrosa, Durungi Winara, jadi, begitu, aspek, metafisik itu, silahkan, dialami, oleh pemeluk ini, tidak perlu, terus, kemudian, dipakai, untuk, berajuan, kepada penyebar agama, contohnya, beginilah, ada penyebar agama, di masa lalu, mungkin, yang bisa berjalan, di atas air, terus, sekarang, kita melihat, Deddy Kobuse, bisa berjalan, di atas air, apakah kita harus, menyembah Deddy Kobuse, sebagai, apa itu, yakin, benar, bahwa, Deddy Kobuse, ini, ternyata, mendapat, apa itu, restu, dari Tuhan, begitu, jadi, saya kira, di masa sekarang, atau, bukan, bukan di masa sekarang, di ajaran Jawa, magical power itu, hal-hal yang bersifat magic, seperti yang dilakukan oleh Deddy Kobuse itu, tidak penting, dan saya kira, itu adalah, kedewasaan terwa, yang penting, baik atau tidaknya, ajaran agama tadi, yang penting, agama apapun, apakah agama itu, bisa memajukan, masyarakat, dari suatu bangsa, itu yang paling penting, sekarang, adakah agama, yang, yang, tidak mementingkan spiritualitas, tapi justru, malah mementingkan metafisik, nah, ini, ini yang, yang menjadi bermasalah, ketika dia, tidak mementingkan spiritualitas, dia, tidak menyarankan, pemeluknya, untuk melakukan, melaku, batin, tidak, melakukan, kegiatan meditasi, tidak perlu, terus kemudian, mengekang, berbagai macam, hal, tidak perlu, untuk hidup, priatin, tetapi, terus kemudian, di agama itu, orang penuh, hal-hal yang, metafisik semuanya, ada, corona, wah, ini adalah, wabah, yang, ditimpakan oleh, Tuhan, nah, ini, metafisik, yang mengatakan ini, apakah dia, spiritualitasnya tinggi, atau tidak, lah itu, kalau yang katanya, Mbak Legina, tadi, sholah, bawone itu, bisa terlihat, gitu, kalau orangnya, yang mengatakan itu, tidak pernah laku, batin, dia bilang, bahwa, corona, ini adalah, wabah kiriman Tuhan, maka orang, jawab, tidak akan, tercaya, jadi, begitu, cara menelahnya, mengenai, agama, begitu, terus, kemudian, ketika, terus, sebuah, bangsa, yang, tujuannya, tadi, dengan, aspek, spiritual, dan, metafisik, itu, diarahkan pada, perwujudan, pelaku utama, laku batin, agar bisa, menjadi manusia utama, pelaku batin, agar bisa, mencapai, kasampunan yang murid, saya melihat, tidak ada yang buruk, dari sebuah bangsa, jika menjalankan, hal-hal semacam itu, tidak ada, berbagai macam, penipuan-penipuan, metafisik, bagi sebuah bangsa, untuk bertindak, di luar, rakan sehat, tidak ada, pengetahuan, metafisik, itu, silahkan, diterlaah, masing-masing, dan pengetahuan, metafisik, itu, ya, sesuai dengan, akal sehat, orangnya masing-masing, untuk, diri, orang masing-masing, jika, dia sudah, laku batin, sudah, puasa mutih, sudah, semedi, kemudian, dia mendapatkan, da'u, atau, sasmito, aral metafisik itu, ya, untuk dirinya sendiri, agar dia, bisa berkehidupan, dengan lebih baik, agar dia, bisa mencapai, kasampunan yang ngurit, agar dia, tidak pernah merugikan dirinya sendiri, milih A atau B, oh, milih B, karena da'unya seperti itu, ternyata tidak merugikan dirinya sendiri, kemudian, dia juga, mendapatkan, hal yang tidak merugikan orang lain, menolong ini, atau, anung ini, yang terkait, terkait dengan, sasmito, terkait dengan, da'u, dari, Gusti, Kang Ngurbo Ami Seso, dan biasanya, da'u itu selalu, melalui salah satu, sifat dari Gusti, Kang Ngurbo Ami Seso, misalnya, da'u dari, Yang Betoro Ismoyo, yang terkait dengan, pamomongan, di tanah Jawa ini, sifat Tuhan, yang terkait dengan, pamomongan itu tadi, yang kemudian, membuat da'u, bahwa dia harus, melakukan ini, itu, pembahasannya seperti itu, dan saya kira, kalau terus kemudian, bangsa kita itu, bisa menerapkan hal-hal seperti itu, kita bisa, akan menjadi bangsa yang unggul, saya melihat, penerapan, spiritual dan metafisik ini, lestarinya di Bali, saya tidak membahas Bali, karena, adanya agama Hindu, saya membahas Bali, karena pelestarian, tradisi nenek moyang, yang ada di Bali, karena, pura persembayangan, sama sekali, tidak mengacu, pada tempat ibadah, yang ada di India, tidak ada, pura persembayangan itu, adalah, khas Bali, khas leluhur Nusantara, juga, nama Tuhan, yang ada di Bali, sebutan, sang yang widiwasa itu, juga tidak ada, di India, yang ada, hanya untuk masyarakat, Bali saja, jadi, kembali, ini bukan pada masalah, pengumulan agama Hindu, tetapi, pada, tradisi, budaya, spiritualitas, masyarakat di Bali, apakah, memang bisa, membuat, kejayaan, di, apa itu, bangsa, atau, suku bangsa Bali, saya lihat bisa, akhirnya Bali, banyak ditunjungi oleh, turis, wisatawan, sampai, Raja Arab, yang kemarin kesini, Raja Salman itu, dia malah mengunjungi Bali, tidak mengunjungi, mungkin daerah Islam, mana yang ingin dikunjungi, tidak, tetapi, kenapa, ingin mengunjungi Bali, begitu, mungkin ada yang bilang, bahwa, ya karena Bali itu kan, alamnya indah, banyak alam yang indah, di Nusantara ini, di Raja Ampat, alamnya indah, di, apa, Karimun Jawa, alamnya juga indah, dimana lagi, begitu, banyak, tetapi, kenapa yang paling ramai, ada di Bali, itu karena ada, tradisi, budaya, Nusantara, yang masih tetap, dilestarikan di Bali, orang, di negaranya, memiliki lingkungan, di Arab, Raja Salman, memiliki lingkungan, yang ada di sana, ketika dia mengunjungi Indonesia, dia ingin memiliki lingkungan, yang khas Indonesia itu seperti apa, bukan kemudian lingkungan Arab, yang diwujudkan di Indonesia, tidak, yang diinginkan Raja Salman, melihat, khasnya Indonesia itu apa, ternyata yang ada di Bali, coba Bali tidak ada, mana yang mau dilihat oleh Raja Salman tadi, kalau misalkan semua hal, sudah, apa itu, berubah, mengikuti budaya Arab, sama saja, terus, ya, ya, bos, nah, akhirnya, jadi, kembali, kejayaan, masyarakat itu sudah terbukti, sekarang tinggal, dari satu suku bangsa, suku-suku bangsa yang lain, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, suku bangsa di, Bugis, suku bangsa di Papua, di, Lombok semuanya itu, ya silahkan, untuk menelaah, bagaimana agama, yang terkait dengan spiritualitas, dan metafisik itu, bisa bersama-sama, menjadikan, setiap suku bangsa itu bisa berjaya, kalau setiap suku bangsa itu bisa berjaya, maka negara ini, di dalam berbagai macam lokasi, akan menjadi berjaya semuanya, di Bali itu produk-produknya, hasil-hasil kerajinannya itu, juga laku ekspor, karena apa, karena kejayaan, para perajin di Bali, para perajin di Bali ini, bisa laku ekspor, karena apa, karena itu tadi, nilai-nilai, seni yang dihasilkan, karya-karya yang dihasilkan, itu memiliki, taksu, kalau di Jawa, memiliki yoni, bagaimana, agar sebuah hasil karya ini, memiliki taksu atau yoni, yang membuat halus, semedi, laku spiritual, laku batin, puasa mutih, begitu, akhirnya, kembali pada hal-hal spiritual, dan ketika spiritual ini dikuatkan, maka ya, metafisik ini bisa, memperkuat, membuat energi, dari sebuah karya ini, sehingga memiliki taksu atau yoni, kalau sudah memiliki taksu atau yoni, ini akan laku, banyak orang yang ingin membelinya, dan bisa membuat, perekonomian sebuah negara itu, menjadi maju, seperti di Majapahit, artefak-artefaknya, kenapa sampai di koleksi, di museum-museum, di, Tropen Museum ada, di, di mana itu, Museum of Art di New York ada, di Asian Museum, banyaklah, karya-karya Majapahit, bertebaran, itu karena artefaknya, memiliki taksu, dan memiliki yoni, itulah kejayaan, bangsa kita, jika kita ingin meraihnya, demikian kira-kira, penjelasan saya, semoga bangsa kita, bisa mulai bangkit, dengan adanya, tatanan baru, atau, apa itu, yang disebutkan, terhadap wabah ini lah, apa itu, saya lupanya, apa itu tadi, itu, tatanan baru itu, kita bisa mulai menata lagi, kita bisa introspeksi, kepada bangsa kita lagi, seharusnya, apa yang bisa kita lakukan, sehingga bangsa kita itu, menjadi berjaya, terima kasih, sudah, menyimak, tayangan ini, dan semoga, Anda, tetap, kuat, menghadapi wabah ini, dan, mudah beradaptasi, dengan, tatanan baru, yang akan di, berlakukan oleh pemerintahan kita, dan, semoga, Anda tetap bersemangat, melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan, spiritualitas Nusantara. Semoga, damai selalu, rahayu, mulia aning jagad. selamat menikmati, Terima kasih telah menonton